Sementara itu sejumlah member Mimiles optimis segala permasalahan bisa selesai setelah bos Mimiles dibebaskan. Para anggota yakin jika Mimiles bukan termasuk investasi bodong. Setelah pimpinan Mimiles Kamal Taracan Mircandani diputus bebas oleh pengadilan negeri Surabaya atas dugaan kasus investasi bodong, sejumlah member Mimiles mengaku senang. Anggota yang masih bertahan berharap Mimiles dapat menyelesaikan urusan yang sempat terhambat lantaran adanya proses hukum oleh penegak hukum. Selain itu para member ini meyakini Mimiles tidak termasuk dalam investasi bodong. Mereka pun membantah tudingan dari sesama member Mimiles bahwa telah menjelidikan secara material. Mereka berharap agar para member yang kecewa dengan Mimiles dapat kembali bergabung dan memberikan dukungan kepada Mimiles. Sebagai member sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada instansi-instansi juga poldah yang ada di Surabaya dan pihak-pihak hakim yang ada di Surabaya yang sudah meluluskan semua harapan daripada kami member. Kami di sini hanya ingin menyatakan bahwa kami tidak pernah dirugikan dan member-member tidak pernah dirugikan. Sampai saat ini kami tetap menyeport kepada manajemen dan Mimiles untuk bangkit kembali. Sampai with you. Sampai with you. Sampai with you.